kalau misalnya di tempat lain ada yang jualan es dokter kenapa sih harus Pak Laskar kalau karena disini isinya lebih anomas lebih komplain katanya itu ada yang jualan itu juga ada teman itu cuma tetan sama roti aja kan saya kan kadang ada kelapanya ada sagu ada tape ada ager-ager itu aja saya sini kan susunya rata-rata kan banyakan es dobir kan susunya cuma coklat dong kalau saya kan yang minta putih ya dikasih putih minta coklat ya dikasih coklat gitu sirupnya juga dua macam kadang ada yang suka sirup Kartika ada yang suka sirup Nikisari kan orang kan enggak sama ya Mas enggak sama kadang suka ya susu coklatok aja ada susu putih tok aja selamat siang Pak assalamualaikum boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa Pak Laskar Oh Bapak jualan apa nih Pak Laskar jualan es dokter Mas Oh jualan es dokter Iya namanya apa-apa es dokter Laskar itu aja kalau es dokter itu ya sekitar dua tahunan Mas sebelumnya itu saya itu jualan es buah ya es belewah es tegan ya es apokat kalau musim mangga ya jualan es mangga kalau musim dondong ya jualan dondong di depan SD jumlah 01 sebelahnya ini yaitu sejak tahun 1986 lulus SMP saya langsung jualan es buah karena ada pandemi anak-anak sekolah tidak ada saya saya diajak adik saya yang jualan es dokter di Jakarta itu di daerah itu lemas daerah Jakarta Timur di Turian Sawit itu adik saya kan jualan es dokter di sana saya di sana seminggu baru itu saya buat sendiri cucungannya sekolah di sana jadi belajar membuat es dokter dari adik ya adiknya istri ini kalau dikat mes batu sirup kartika susu putih langsung roti ketan hitam ketan hitam putih arah istimewa ya pak usianya penuh nih tapi langsung susu putih es batu sirup nanti es batu lagi enggak pelit ya pak isianya banyak ya pak ya enggak 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 jualan susu susu coklat susu coklat susu coklat di atasnya ditambah sirup lagi enggak sirup kartikan mirip ternyata sukar dugannya ya Mas itu Toma despite itu ada level PPKM itu temas itu ada pandemi itu ya juga berkurang kalau musim hujan itu ya agak berkurang tapi kalau sukanya sukanya ya kalau panas ya laris itu ya Alhamdulillah itu mas merasa bersyukur saja mas harganya ano mas 6 ribu bisa pesan ya kemarin juga ada pesanan banyak omadi itu kantor CCTV itu jalan lampir tengah itu sebelahnya jembatan lampu merah itu ya juga ada yang pesan itu BSD sana itu ya pesan di jurian itu ya banyak yang pesan juga mas acara-acara itu rapat-rapat rapat-rapat remaja-remaja kebanyakan rapat olahraga atau mau ada pertandingan-pertandingan itu biasanya banyak yang pesan ini mas, kalau pesan ini mas nomernya oh iya, nanti satu siapa ya 081-259-109-077 ini top 3 ini habis mas 3 slope ini tuh 1 slope 100 ya 1 slope nya 50 itu tadi saya bawa 3 ini tinggal 2 tinggal 2 slope itu kalau panas ya lebih mas cuaca juga berpengaruh juga tapi yus Alhamdulillah aja mas disukur ya jadi paling gak sekitar 150 sampai 200 ada plastik ini mas kan banyak juga yang plastik jadi ya yang tadi yang di plastik itu rotinya apa ya ya roti sama ketan hitam itu putiara putiara atau sagu agar-agar yang pandan itu ini tapi singkong kan langsung di kasih susu putih putih dulu baru es esnya ini campur santan pak ini kan kita kasih agak besar biar biar cepat nyair itu kan ada dua ini biar gak nyair ini langsung dikasih sirup sirup lagi sirupnya boleh pilih pilih yang kartika atau nikisari sirup dikasih susu coklat ini kalau di plastik ya ini kalau minta es batunya tambah ya saya tambah harga tetap sama mau tambah susu apa tambah sirup laskar ini pegati ini boleh ya pak ini ya ini ada lima oh lima ya roti ketan hitam putiara sagu agar sama sama tape setiap hari mas setiap hari ya kadang ya jam sembilan sudah mulai kadang kalau buatnya banyak ya sampai siang mas ini kan tadi sampai jam sepuluh karena membuatnya biasanya buat sekilo jadi dua kilo kan lebih molor dalam tentara pelajar depan SMP Muhammadiyah 3 Semarang sudah di grab sama ini tadi yang pesen grab nanti ambilnya jam satu cuma masakan itu ya tetap aja sama pembeli ya ramah sama pembeli pertama-tama ya sama pembeli ya mas harus ramah dan sabar gitu mas nah itu aja tip saya ya itu aja anu mas itu dari Salatiga Salatiga mana kesini Salatiga sama daerah itu loh mas daerah gubuk gitu loh mas koruadadi sebelum koruadadi ya mbak-mbak bilang kan nyelter nomernya ini eh sih masih enggak nah rumahnya mana mbak daerah gubuk gitu daerah koruadadi kalau motivasi itu ya jangan takut untuk melangkah jangan takut untuk melangkah pasti usaha kalau orang itu usaha pasti berhasil jangan takut untuk melangkah